Wali Kota Madiun Maidi mendatangi langsung sejumlah rumah warga di dusun Piringi Kelurahan Pilangbangu, Kecematan Kartuaharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Wali Kota Madiun mendatangi rumah warga, di mana terdapat sejumlah anak yatim atau piatu akibat orang tua yang meninggal akibat COVID-19. Salah satunya ibu Rahayu yang tak kuasa menahan air mata ketika dihampiri sang wali kota. Wanita dengan dua anak ini memberanikan diri mengutarakan keresahannya tentang masa depan anaknya. Wali Kota Madiun tanggap dan langsung berjanjakan membiayai semua sekolah kedua anak Rahayu. Biar tahu bu, keinginan ini kita sepak wali apa bu ini bu? Tadi kan Pak Wali sudah janji bu ya, akan mencapai anaknya, perasanya bu gimana bu? Senang atau gimana? Senang bu ya? Wali Kota Madiun mengungkapkan dirinya akan terus menyambangi anak yatim piatu yang ditinggal orang tuanya akibat COVID-19 untuk bisa memberikan bantuan, uang saku hingga biaya sekolah. Jaminan biaya siswa yang diberikan pun beragam mulai dari tingkat SMP hingga perguruan tinggi. Data sementara kemarin turi saya cek ada 168. 168 ini ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang perguruan tinggi. Nanti kita lihat yang perguruan tinggi, insya Allah kita ada biaya siswa untuk ke sana. Karena anak-anak tidak boleh putus, tidak boleh sekelahnya op, semuanya harus bergerak. Tak hanya biaya siswa, oleh Kota Madiun juga menawarkan pekerjaan bagi mereka yang memenuhi syarat. Sekolahnya gimana tadi? Dapat tawaran apa? Dari Pak Wali tadi mendapat tawaran untuk kerja di Sarpol PP, jadi saya insya Allah gak menggantikan arah dari Pak Wali. Terima kasih.